Review Mazda CX-9 2023 Mazda CX-9 2023 tidak selalu memenuhi semua kriteria yang tepat. Mobil ini bukanlah mobil tiga baris yang paling lapang atau paling efisien, dan juga tidak memiliki teknologi mobil terbaru dan terhebat seperti beberapa rivalnya. Jika Anda hanya mencari SUV yang memenuhi dasar-dasar pengangkutan keluarga, ada pilihan yang lebih baik di luar sana. Namun, bagi pembeli yang menghargai kenikmatan berkendara, mungkin seseorang yang sudah memiliki miata di garasi mereka. CX-9 adalah kendaraan pengangkut keluarga yang tidak akan membuat Anda merasa berkorban. Kekurangan CX-9 pada ruang kaki dapat ditebus dengan kelincahan dan kecepatan, dan bagi segelintir orang tertentu, hal tersebut membuat SUV ini menjadi pilihan utama. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned! Desain CX-9 adalah salah satu SUV tiga baris yang paling tampan yang pernah ada, memiliki lampu depan yang ramping dan kisi-kisi yang indah, yang memberikan tampilan sporty di bagian depan, dan bodi yang tidak terlalu besar atau mengotak. Hampir menyerupai CX-5 yang terlalu besar, dan itu adalah hal yang bagus. Model signature kelas atas yang diuji di sini memiliki sisipan titanium grey di grill, felt 20 inci, dan cet machine grey yang bersih. Interiornya terasa sangat khas Mazda dengan tata letak yang berfokus pada pengemudi dan bahan berkualitas tinggi yang melimpah, kulit parkman napa yang cantik dengan sisipan berlapis menutupi jog dalam kasus ini, dengan aksen interior kayu rosewood asli di sekelilingnya. KENYAMANAN Kenyamanan, CX-9 memiliki suspensi yang kokoh yang membuatnya lebih dinamis, tetapi juga lebih keras daripada beberapa alternatif lainnya. Mesin 4 silinder turbo cas dapat sedikit bergemuruh saat takometer menyapu lebih tinggi juga, dan terdengar jelas di seluruh kabin. Kursi depan empuk dan mendukung, tetapi hampir terasa seperti Anda duduk di atasnya daripada di dalamnya. Kursi kapten baris kedua, anehnya, terasa lebih pas. Dan meskipun ini adalah crossover 3 baris, baris kedua dan ketiga termasuk yang paling sempit di kelasnya. Orang dewasa berukuran normal tidak akan merasa nyaman di baris paling belakang untuk waktu yang lama. Teknologi CX-9 tetap sederhana dalam hal teknologi, karena usianya yang sudah tua, tiga alat pengukur analog menghiasi kluster instrumen dan layar infotainment 10,3 inci merupakan standar di seluruh jajaran, tetapi ini bukan layar sentuh. Mazda masih memilih tombol putar di konsol tengah yang membuat navigasi Apple CarPlay dan Android Auto sedikit kikuk, tetapi berfungsi dengan baik. Ada juga pengisi daya telepon nirkabel tepat di belakang shifter yang merupakan standar di seluruh model. Performa dan Handling Hanya ada sedikit mobil 3 baris yang dapat dikendarai sebaik CX-9, bahkan beberapa pilihan mewah yang lebih mahal pun tidak dapat menandinginya. Dengan torsi rendah yang besar dari mesin 4 silinder turbo cas, CX-9 memiliki tenaga yang lebih dari cukup, meskipun secara teknis lebih kecil dari beberapa pesaingnya. Mesin tersebut dipasangkan dengan transmisi 6 percepatan yang terasa tua menurut standar saat ini, namun masih dapat berpindah dengan mantap. Namun lebih dari sekadar tenaga, Mazda menyetel suspensi untuk kelincahan dan CX-9 dapat menikung dengan body roll minimal dan ketenangan yang luar biasa. Kemudinya cepat dan akurat serta memberikan umpan balik yang sangat baik dari jalan ke ujung jari Anda. Keamanan Keamanan Rangkaian keselamatan i-Active Essence Mazda merupakan standar pada setiap trim CX-9, dan mencakup hal-hal seperti pengereman darurat otomatis, cruise control adaptif dengan stop and go, peringatan lalu lintas silang belakang, bantuan menjaga jalur, pemusatan jalur, dan bahkan pengenalan rambu lalu lintas. Cukup centang tombol cruise control di roda kemudi dan CX-9 melaju dengan nyaman dengan bantuan kemudi yang cukup dan teknologi pemusatan jalur yang luar biasa. Harga Terdapat tipe Kuro Edition untuk FWD yang harganya dimulai Rp889.900.000. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!